Ini saya contohkan konten yang memang dilarang di upload ke youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada isu apa lagi sih? Sehingga youtube telah mengeluarkan kebijakan yang terbaru Terkait pendoman konten yang cocok untuk pengiklan Dan konten yang tidak cocok untuk pengiklan ya Disini pun saya mendapatkan kabar lewat notif yang datang di dashboard youtube channel kita ya Di paling atas disitu dijelaskan Pembaharuan terbaru terkait pendoman konten yang cocok untuk pengiklan ya Karena dengan ramainya isu kontropelsial Disitu youtube langsung mengeluarkan kebijakan tersebut Apa sih isinya? Disini saya coba bacakan ya Simak baik-baik sampai habis Biar jangan sampai salah paham Karena kita semua disini sebagai konten creator ya Tentunya kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh pihak youtube Ayo kita buka Disini saya langsung membuka dashboard youtube channel kita ya Dan di paling atas itu ada notif seperti ini Kami telah memperbaharui pendoman konten yang cocok untuk pengiklan Terkait dengan adanya isu kontropelsial Nah disini ada tulisan pelajari lebih lanjut Saya coba bacakan ya biar lebih jelas Semua konten yang di upload ke youtube harus memenuhi pendoman komunitas Kebijakan penayangan google adsense kami Jika melanggar pendoman komunitas kami Konten anda dapat dihapus dari youtube Jika melihat konten yang melanggar Anda juga bisa melaporkannya Nah disini kita coba baca Anda akan menemukan contoh konten Yang tidak cocok Untuk iklan Atau Bisa jadi Tidak bisa menghasilkan Uang ya Konten kita itu Dan disini berikut semua topik Utama yang tidak cocok Untuk pengiklan Yang pertama disini biar lebih jelas Kata-kata Tidak sopan Jadi disini konten kita itu Tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar Atau kata-kata yang tidak sopan ya Sudah pasti itu akan terkena teguran Nah bisa jadi channel kita terkena dismonetisasi Atau bahkan ditolak monetisasi ya Dan yang kedua Konten kita itu mengandung kekerasan Apabila konten kita mengandung kekerasan Sudah pasti bisa jadi dihapus konten kita ya Nah untuk yang ketiga Konten khusus dewasa Nah kalau konten khusus dewasa Ya pasti ya Sudah tahu semua sahabat semua itu Konten yang 17 tahun ke atas Itu akan melanggar Pasti akan dihapus Nah lalu untuk yang keempat Konten yang mengerikan Konten yang mengerikan itu bagaimana Konten yang membuat kita semua merasa kaget Ataupun merasa Ya dibilang membuat orang lain celaka ya Nah Lalu untuk yang kelima Tindakan beresiko atau berbahaya Nah kita di saat membuat konten Itu jangan sampai konten kita itu Mengandung Bahaya ya Nah apalagi saat-saat ini Mungkin sahabat semua Sudah sering mendengar Konten yang sampai rela Untuk membuat konten kita Di tengah jalan Sampai memberhentikan mobil Nah itu akan dihapus juga ya Nah lalu untuk berikutnya Konten yang mengandung Kebencian Atau penghinaan Jadi disini biasanya konten-konten seperti ini ya Kalau kita saling ejek di konten Ataupun ya saling menghina di konten Itu bisa jadi akan dihapus Atau akan Ya bisa jadi kena teguran ya Nah lalu untuk yang ke-6 Yang ke-7 Narkoba Dan konten terkait narkoba Sudah pasti ya Narkoba itu memang dilarang Jangan sampai kita menggunakan narkoba Di saat kita menggunakan konten Atau kita membuat konten Kita lagi mabuk-mabuk Atau lagi bikin apa Itu sangat dilarang Lalu Yang mungkin konten yang terkait Senjata api Jadi Kalau ada Channel yang mungkin Isi kontennya Lagi main perang-perangan Atau ya mungkin Ada senjata api Atau senjata tajam Itu bisa jadi akan dihapus ya Nah yang ini ya Isu kontropelsial Isu kontropelsial itu Kita membuat konten yang justru membuat Para penonton tersebut Terimidasi ya Atau Jadi bilang kita membuat konten yang hoak Sehingga penonton di youtube kita itu Jadi bilang Terhasut ya Ini bisa jadi Melanggar ya Nah Lalu untuk yang Berikutnya Peristiwa sensitif Peristiwa sensitif Sensitive itu biasanya konten-konten Yang mungkin konten Yang mengandung kedewasaan juga ya Ini biasanya akan Seperti itu ya Lalu Yang ke Sepuluh mungkin Memfasilitasi Perilaku yang Tidak jujur Jadi apabila Konten kita itu Membuat konten yang mungkin Konten kita Yang mengandung Tidak jujur ya Di sini dijelaskan Di saat kita membuat konten Jangan sampai konten kita itu Yang Penipuan Nah itu bisa jadi Yang tidak jujur ya Dan yang berikutnya Dan yang berikutnya Konten tidak pantas Untuk anak-anak Dan keluarga Nah Di saat konten kita itu memang Untuk anak-anak Atau yang mungkin Tidak pantas Dilihat oleh Anak-anak Kita upload itu Bisa jadi Akan dihapus ya Dan yang berikutnya Menghasut Dan merendahkan Nah Di sini kita harus Paham ya Semua konten kreator Sebagai youtuber pemula Jangan sampai Ada kata-kata Menghasut Ataupun Ada merendahkan Diri orang lain Yang mungkin kita semua Sama-sama Di sini Sebagai konten kreator Saling Dukung Saling support Karena di sini dijelaskan Menghasut Dan merendahkan Orang lain Itu akan dihapus ya Kontennya Nah Konten terkait Tembakau Nah Ini Ya Karena ini yang Saling ditanyakan Di saat kita membuat konten Apakah kita boleh Sambil merokok Nah Ini bisa jadi Konten terkait Tembakau Ya Di sini Berarti kita tidak boleh Merokok Di situ Di saat kita membuat konten Di sini dijelaskan ya Konten terkait Tembakau Dan ini bukan kata saya Tapi dari Youtubenya langsung ya Kalau saya kan Tidak Wajib Atau tidak Apa Berhak Membuat peraturan Seperti ini Karena yang membuat Peraturan itu Adalah Youtube Di sini kita bisa Melihat Mempelajari Apabila sahabat semua Kurang paham Bisa pelajari Di Pusat bantuan Youtube Atau di Google Kita mengetikan Konten yang boleh Di upload Dan konten yang Tidak boleh Di upload Nah Ini saya contohkan Konten yang memang Dilarang Di upload Ke Youtube Nah Ini Kalau dihitung Mungkin ada 14 Konten Yang tidak boleh Di upload Semoga Bisa bermanfaat Buat sahabatku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih